Dan pemirsa Ustadz Zaki Mirza tidak menampik bahwa sumpah pocong sudah jadi budaya di Indonesia dan rata-rata dilakukan oleh orang muslim. Namun sumpah pocong lebih baik dihindari karena dalam agama Islam ada konsep sumpah mubahalah, sumpah dengan niat karena Allah. Kita secara konteks agama bersumpah yang paling tinggi itu adalah mubahalah ya. Di mana biasanya untuk urusan-urusan yang tidak bisa dibuktikan secara logis, dibuktikan secara konkret, atau tidak ada bukti-bukti yang otentik. Maka berlakulah sumpah mubahalah. Di mana disitu ada saksi dan langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi saksikan gitu. Nah sebenarnya sumpah pocong ini dalam agama kita konsepnya sama dengan mubahalah. Tapi karena ada akulturasi budaya, yang sampai sekarang pun tidak ada literasi yang akurat, yang pasti, yang fix, berasal dari zaman kerajaan apa, itu yang tidak bisa dipastikan. Terima kasih. Terima kasih.